Empat hal yang Allah ingin para mukmin ketahui. Hal pertama, Anda perlu diselamatkan dari hukuman dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Hal kedua, Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Setiap orang terikat dosa, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membebaskan diri sendiri. Segala perbuatan baik Anda tidak dapat melepaskan Anda dari dosa. Hal ketiga, Isa al-Masih telah menyediakan keselamatan bagi Anda. Isa al-Masih telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Isa telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya. Hal keempat, Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Injil berkata, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat lain mengatakan, Barang siapa mendengar perkataan Isa dan percaya kepada dia yang mengutus Isa. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Akuilah dosa Anda kepada Isa al-Masih. Bertobatlah. Berhenti berbuat dosa. Percayalah bahwa Isa al-Masih telah memikul dosa-dosa Anda di kayu salib. Isa disalib untuk melepaskan Anda dari ikatan dosa. Ingatlah, Anda perlu diselamatkan dari hukuman dosa. Anda tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Isa al-Masih telah menyediakan keselamatan bagi Anda. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Itulah empat hal yang Allah ingin Anda ketahui. Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Isa dan Islam.